Untuk berbagi, saya merasa mampu, sebagian harta saya harus saya berikan. Di tengah serangam virus corona di Indonesia, banyak orang dermawan yang bermunculan. Belakangan ini giliran seorang kakek yang terjun langsung membagikan beras ke warga. Kakek tersebut terekam dalam sebuah video dan mengendarai sebuah mobil Honda berwarna kuning. Dengan dikawal beberapa rekannya, ia tampak membagikan beras dan sejumlah uang. Fakta yang ada tentang kakek tersebut adalah seorang pengusaha catering bernama Haji Hasan Mulacela. Ia juga mempunyai sebuah kafe di kota Solo. Hasan Mulacela ini juga merupakan mantan anggota DPRD Surakarta dan juga mantan ketua DPCPPP kota Solo. Di dunia perpolitikan, Hasan Mulacela juga ikut mendampingi putra Presiden Jokowi saat daftar jadi bakal calon wali kota Solo. Hasan Mulacela dan relawan lainnya mendampingi Gibran saat mendaftarkan diri melalui DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pada tahun 2019 lalu tepatnya saat Ramadan, keluarga Hasan Mulacela ini juga kerap membagikan takjil sebanyak 150 bungkus selama 30 hari. Selamat menikmati. Selamat menikmati.